Ih, aku bilang gak yang gak? Aduh, aduh sakit. Tuh, kena cika lagi. Cikaku. Bubu ini beneran kan? Kecap, cabai, sama bawang? Iya, lekas kembali ya. Jangan langsung main ya, cika. Oke, bu. Aku pilih sepatu roda atau sepeda ya. Bingung nih. Ah, sakit-sip aja deh supaya gak bingung. Sakit-sip, kembang, ucup. Pilih mana yang mau dicup. Aha, sepeda. Hai, sepatu roda. Maaf ya. Aku pilih sepeda. Hmm, popitku banyak nih. Udah cocok jadi sultan. Wah, ada ayah tuh. Semprin, ah. Ay, tunggu. Eh, ay. Kok mana kamu? Hmm, mau ke warung. Kenapa gitu? Ehem, ehem, ehem. Apa sial? Batu. Hah, gak pekal lu, ay. Nih. Lihat nih, ay. Aku udah kayak sultan popit belum. Eh, ay. Malah pergi lagi. Ay, ih, gimana? Kalung popit yang aku pake bagus gak? Hmm, kayak bocil malahan, ya. Ih, kok gitu sih, ay? Iya, iya, bagus. Udah mirip sultan popit belum nih? Hmm, gimana ya? Nah, kalau sultan popit mah belum mirip ya. Tapi, lumayan lah. Udah banyak popit yang kamu punya. Yah, jadi belum mirip sultan popit dong. Lagian, kamu maksa banget sih dimirip-miripin sama sultan. Aku malah belum punya popit sama sekali. Mendingan kamu lah punya popit segitu juga banyak. Hehehe, iya juga ya. Makanya, beli, ay. Eh, tapi beli popitnya jangan banyak-banyak. Biar aku aja yang punya popit banyak. Hehehe, iya, iya. Lagian, ada kok orang yang punya popit banyak daripada kamu? Apa? Mana, mana, mana orangnya? Masa kamu gak tau? Siapa, emang? Cika. Hah, Cika? Dia punya popit lebih banyak daripada aku. Wah, wah, wah. Gak bisa dibiarkan ini. Yah, itu kan cuma popit. Punya banyak buat apa coba? Kan dipakainya cuma satu. Itu pun bisa dipakai buat berempat. Ya, kan keren aja gitu, ay. Kalau punya popit banyak, mah. Tuh, Sultan Popit lagi naik sepeda. Mana, mana, mana? Misika, kakak. Eh, berhenti kamu. Ada apa, kak, Yal? Mana, ay? Katanya Sultan Popit. Aku gak lihat tuh Cika bawa popit. Yal, yal. Eh, Cika, kamu mau ke mana? Gak ke warung, ay. Kenapa, emang? Gak apa-apa. Yaudah, gisana duluan. Aku juga mau ke warung. Eh, tadi manggil aku kenapa? Tahu nih, Yal yang manggil. Oh, ada apa, kak, Yal manggil-manggil? Eh, Cika, benar kamu punya popit banyak? Banyak sih, enggak. Tapi ya, ada lah. Tuh, kan. Palingan juga dia cuma punya dua popit, ay. Ya, tanya aja sama Cikanya tuh. Kumpung ada di sini. Kak, itu kenapa popitnya dikarungin? Hmm, iya dong. Kan Sultan Popit. Oh, kalau Cika malu pake begituan. Ya, malulah. Popit, kamu kan sedikit. Popit, aku nih, lihat. Banyak. Apa lu, Ay, ngetawain? Gak apa-apa, Yal. Wicu aja. Kamu gak percaya sih, Nihya. Cika itu lebih banyak dari kamu. Gak mungkin lah. Dibilangin, suruh nanya langsung sama orangnya. Cika, benar kamu punya popit lebih banyak daripada aku. Benar, Kak. Kak, Yal mau. Aku punya banyak di rumah. Ah, ogah. Masa Sultan Popit pinta popit sih? Nih, orang ngebet banget sih pengen jadi Sultan Popit. Emang kamu punya popit berapa sih? Ya, ada lah. Tapi gak kehitung. Sombong amat. Ya, gak sombong lah, Yal. Kan kamu nanya, Cika punya popit berapa. Sana pergi lu. Kawas aja kalau main bawa popit banyak. Nih ya, walaupun kamu paling banyak popitnya, tetap aku yang jadi Sultan Popitnya. Iya, Sultan. Yaudah, aku ke warung duluan ya. Aku diomelin lagi sama Sultan Popit. Dadah. Udah, Cika. Udah lah, Yal. Copot tuh kalung popit mininya. Gak malu apa? Gak. Pokoknya gak ada yang boleh punya popit banyak selain aku. Ya, boleh. Itu mah terserah kamu ya. Tapi itu kalung popitnya dilepas aja dulu. Ih. Kopi yang gak ya? Aduh. Aduh, sakit. Hah? Ternyata Cika lagi. Cika. Kamu gak apa-apa. Aduh, sakit, Ay. Aduh, sikut kamu berdarah. Ayo sini-sini ke pinggir dulu. Beneran, Cika. Kamu gak apa-apa. Uh, dia lari lagi. Dasar tuh Sultan Popit. Cika jatuh, bukannya ditolongin, malah pergi. Ay, tadi yang lemparin popit jumbo. Aku siapa, Kak Iyal? Iya. Kayaknya dia gak sengaja. Asal lempar gitu aja. Oh, kenapa emang Kak Iyal marah? Gara-gara popit aku lebih banyak. Iya kali. Yaudah, bentar ya Cika. Aku beli perban dulu. Biar darahnya gak ngucur terus. Yaudah, bareng aja yuk. Emang bisa jalannya? Bisa sih. Yaudah, sini aku tuntun. Bu-bu pasti nyariin, eh. Nyariin siapa? Nyariin aku lah. Kan aku disuruh ke warung. Oh, yaudah. Nanti pulangnya aku anterin ya. Beneran, Ay. Makasih, Ay. Sama-sama. Duh. Gara-gara ini nih, Cika jatuh dari sepeda. Gimana coba kalau Cika lecet-lecet? Harusnya aku gak boleh sombong. Jadi begini nih, kena batunya. Duh, gimana dong? Duh, iyal, iyal. Harusnya kamu gak lari tadi. Harusnya nolongin Cika. Selesai. Gimana Cika? Udah mendingan? Iya, udah lumayan, Ay. Udah ketutup lukanya. Hmm, yaudah pulang yuk. Belanjaannya jangan lupa dibawa. Ya, Ay. Yaudah yuk kita pulang. Ayo naik, Cika. Iya, Ay. Ayah, Cika, tunggu. Hah? Iyal. Iyal, kamu mah. Jika jatuh dari sepeda, malah lari. Gak boleh kayak gitu tau. Kalau lakuin salahan itu, kamu harus tanggung jawab. Iya, maaf. Cika, maafin aku ya. Aku gak sengaja. Tadi lempar popit jumbo. Terus kena kamu. Iya, gak apa-apa, Kak Iyal. Ini popit jumbo-nya, Kak Iyal. Beneran, kamu gak marah. Ya, enggak lah. Kan Kak Iyal juga gak sengaja. Tapi, aku masih boleh main sama kamu, kan? Ya, boleh lah. Hmm, gimana kalau sekarang kita main rumah aku aja. Hmm, nanti ada yang kepanasan gak nih? Popit-nya lebih sedikit. Enggak, Ay. Sekarang mah kapok jadi sultan lagi. Hehehe, yaudah. Main popit di rumah aku aja ya. Syukur deh, kamu gak jadi sultan popit lagi. Loh, kalung popit mininya mana, Iyal? Nih. Kirain, kamu mau pakai terus-terusan kalung popit itu. Kan Kak Iyal udah pensiun jadi sultan popit. Terima kasih telah menonton!